Puing-puing dinasti jilid 8. Dari dalam juli, Helian Kong yang menyamar jadi jenderal de itu kaget melihat orang yang pertama keluar dari persembunyian itu, yang bukan lain adalah orang tertua dari Xianglong, sepasang serigala, yang bernama Chong Liu. Pembunuh bayaran dari Kamsiok. Biarpun orang itu mengenakan kedok dari kain, tetapi Helian Kong tetap mengenali sepasang senjatanya yang unik dan juga gaya tempurnya. Karena Helian Kong pernah bekerja sama dengan orang ini waktu Helian Kong menyamar jadi ek bengti dulu. Helian Kong heran karena ia tahu dulu sepasang serigala itu dibayar oleh Pangeran Hong untuk menghentikan menyebarnya cerita lama tentang wihara yang digusur itu. Kenapa sekarang justru menghadang calon tamu Pangeran Hong yang bisa menguntungkan posisi Pangeran Hong? Helian Kong geleng-geleng kepala sambil membatin, dasar pembunuh bayaran, sebentar memihak sini, sebentar memihak sana, asal ada uangnya. Demikian perkiraan Helian Kong tentang Chong Liu. Si pendek bersenjata sepasang tombak pendek langsung mengebrak lebih dulu dengan sepasang senjatanya yang menggempur ke dua sisi. Wajah lawannya dengan gerak tipuji kui pak bun, dua setan menggedor pintu. Chong Liu merunduk dan menerkam, cakar serigala di tangan kirinya coba merobek ke perut lawannya, sedang tongkat gigi serigalanya untuk berjaga-jaga. Dua orang itu segera saling terjang dengan hebat, nampaknya seimbang. Para pengawal pribadi General Delainia juga beberapa sudah berhasil memaksa pemanah-pemanah gelap itu untuk muncul dan meladani dalam pertempuran jarak dekat. Begitulah, di sekitar Joli itu kemudian berkobar pertempuran hebat. General Tio Hang Goan, Li Tengkok dan kawan-kawannya, Im Hai Li dan kawan-kawannya pula, bahkan Laksamana Desengkong sendiri, secara pribadi sudah terlibat dalam pertempuran. Orang-orang militer itu bukan pesilat-pesilat tulung, sekarang menghadapi kawanan pembunuh bayaran yang rata-rata mahir dalam pertarungan perorangan, mereka merasakan kerepotan juga. Kita bekerjasama seruli tengkok kepada rekan-rekannya. Orang-orang militer itu sebisa-bisanya menerapkan ilmu militer mereka dalam kerjasama. Maka mereka jadi tidak terlalu kerepotan menghadapi para pembunuh bayaran yang jumlahnya ternyata orang lebih dan semuanya ganas-ganas itu. Meskipun sudah bekerjasama, tetap saja terasa beratnya tekanan musuh. Di pihak para pengawal, yang tidak membutuhkan kerjasama agaknya hanyalah pemimpin rombongan orang-orangnya Bok Tiampo dari Hun Lem, yaitu Im Hai Lip yang berjuluk Tai Hang Si, Kipas Prahara. Lelaki ganteng setengah bayar yang selalu berjubah sastrawan ini memang berilmu tinggi. Dan ia sendiri dengan senang hati memamerkan ilmunya di gelanggang pertempuran itu. Langkahnya ringan seperti air mengalir waktu ia memasuki gelanggang, sambil berseru menggertak, kawanan celurut, kalian bermain-main nyawa kalian sendiri di depan si Kipas Prahara. Kipasnya mengebut berulang kali, maka di tempat itu seakan muncul badai besar yang mengangkat pasir, debu dan daun-daun kering. Yang ditiupkan ke arah kawanan pembunuh bayaran. Banyak pembunuh bayaran yang jadi terganggu gerak-geriknya karena harus menjaga agar mat mereka tidak kemasukan pasir. Dalam joli, Helian Kong mengangguk-angguk melihat kehebatan Im Hai Lip ini, sambil mengomentari dalam hati, orang ini agak sombong, tetapi kepandainya memang tinggi. Sementara dari antara kawanan pembunuh bayaran itu, Helian Kong kenali juga orang kedua dari sepasang serigala, yaitu Chong Seng, ada lagi Sai Hong Kiam, Pedang Secepat Angin, Giam Bintong, semuanya pernah disewa tenaganya secara tidak langsung oleh Pangeran Hong Kong. Sekarang mereka melakukan perbuatan yang bisa merugikan Pangeran Hong Kong, mungkin sekali mereka sudah berganti majikan. Di kalangan pembunuh bayaran tidak dikenal etika mengabdi dengan setia sampai mati kepada satu majikan. Yang membayar, itulah majikannya. Selain orang-orang yang sudah Helian Kong kenali itu, juga banyak yang belum Helian Kong kenali, tetapi menunjukkan kualitas yang tidak kalah dari sepasang serigala ataupun si pedang. Secepat Angin. Lalu Helian Kong mengenali pula satu orang lagi, yaitu Kwi Totu, Golok Kepala Setan, Hap Ye Uhoat, juga pernah bekerja sama dengan E. Beng Ti untuk membunuh Helian Kong. Helian Kong mengamati pertempuran itu, dan menaksir bahwa pihak para pengawal mendapat kesulitan besar menghadapi para pembunuh bayaran berkedok itu. Beberapa pengawal sudah roboh atau minggir karena luka-lukanya dan tak mampu bertempur lagi. Memang Imha Ilip masih kelihatan gagah perkasa dengan kipas peraharanya, namun dia pun sudah mendapatkan tandingan rupanya. Yaitu si pedang secepat Angin Giam Bintol. Kedua jagoan yang sama-sama angkuh dan sama-sama ingin mengangkat nama di lem hiya itu segera terlibat pertarungan mati hidup berkecepatan tinggi. Segala tipu-tipu mematikan langsung diboyong keluar semua. Senjata mereka nampak menjadi berpuluh-puluh banyaknya saking cepatnya bergerak dan entah sudah berapa ratus kali berbenturan. Kipas Imha Ilip kelihatannya terbuat dari kayu dan kertas belaka, namun setelah beradu dengan pedang Giam Bintol, segera terbukti bahwa kipas itu agaknya dibuat dari baja dan benang-benang baja, hanya warnanya dibuat sedemikian rupa sehingga orang menyangka dibuat dari kayu dan kertas. Pertempuran sudah terasa berat bagi para pengawal, padahal pihak para pembunuh bayaran masih punya satu rencana simpanan yang belum keluar. Rupanya serangan gelombang pertama itu hanya sebagai taktik untuk mengendorkan penjagaan atas diri Jenderal De. Begitu para pengawal sudah sibuk, mereka akan menjalankan langkah berikutnya, membunuh Jenderal De Ciliong. Waktu itu para pembunuh bayaran agaknya merasakan sudah tiba saatnya untuk membunuh Jenderal De. Maka terdengar salah satu bersuit panjang. Lalu dari depan, dari arah jembatan, tiba-tiba muncul seorang lelaki tegap terbungkus pakaian ringkas serbah hitam dan kedok hitam pula. Pada pundak kirinya mencuat gelagang empat batang lembing pendek yang digendongnya. Begitu pula di pundak kanannya. Total dia membawa delapan lembing pendek. Dengan langkah tenang dan matah, tajam menusuk, dia melangkah dari jembatan menuju ke Joli yang disangkanya berisi Jenderal De Ciliong. Untuk sampai ke Joli, tentu harus melewati orang-orang yang bertempur, Namun si serbah hitam ini enak saja melangkah terus tanpa memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Dalam Joli, Helian Kong waspada. Si serbah hitam dengan delapan lembing ini kelihatannya yang paling berbahaya di antara para pembunuh bayaran. Tentu dengan pertimbangan masak bahwa dia dipilih sebagai kartu truf dari rencana pembunuhan itu. Dua orang pengawal pribadi Jenderal De menghadang si serbah hitam dengan pedang-pedang mereka. Tetapi si serbah hitam dengan tangkas menyelingap-nyelingap di antara sabetan-sabetan kedua pedang itu, tahu-tahu kedua tangannya sudah mencengkeram lengan-lengan yang menggenggam pedang dari kedua penyerangnya, lalu dengan gerak yang susah diikuti mata, penyerang sebelah kiri jadi menusuk. Penyerang sebelah kanan dan sebaliknya, pedang-pedang mereka menembus tubuh teman-teman mereka sendiri. Helian Kong menarik napas, gong jiw jipek tu, tangan kosong menyelingap seratus pisau, yang sudah dilatih matang. Kemudian si serbah hitam dengan delapan lembing itu meraih sebuah lembing pendek dari belakang pundaknya. Sekejap kemudian lembing itu pun meluncurlah bagai kilat, menembus tira joli. Helian Kong sengaja tidak menghindar, dengan gerak bernyali besar yang diperhitungkannya dengan amat tepat, ia membiarkan lembing itu menyusup di ketiaknya lalu dijepitnya kuat. Sengaja Helian Kong memperdengarkan suara seperti ia benar-benar kena. Keruan si serbah hitam dengan delapan lembing itu kegirangan, sikapnya yang angkuh kukus bagaikan gunung es itu kontan mencair dalam lonjakan kegirangan, disertai teriakan, teman-teman, aku berhasil. Mampuslah jenderal tua dari hokian itu. Keruan para pembunuh bayaran pun ikut kegirangan, membayangkan hadiah besar yang dijanjikan oleh orang misterius yang mengupah mereka. Orang misterius yang entah dari pihak mana, pokoknya menyuruh mereka membunuh jenderal. Sebaliknya para pengawal pribadi terkejut, meskipun mereka tahu yang di dalam Joli itu bukan jenderal desungguhan melainkan Helian Kong, mereka tak menduga Helian Kong yang kabarnya hebat itu kok begitu gampang dihabisi. Lee Tengkok yang paling akrab dengan Helian Kong adalah yang paling cemas. Ia tinggalkan lawannya dan berlari ke arah Joli. Namun sebelum ia tiba dekat Joli, tiba-tiba terlihat atap Joli itu mencelak berputar di tengah udara, bahkan kemudian terbang berputar-putar seperti bernyawa. Agaknya Helian Kong juga sedang tergelitik untuk ikut-ikutan pamer kepandayan. Tubuhnya menyusul mencelak naik melalui bagian atas Joli yang sudah berlubang, lalu sepasang kakinya hingga di atap Joli yang masih berputaran itu, begitu ringan tanpa bobot. Tubuhnya menyusul mencelak naik melalui bagian atas Joli yang sudah berlubang, sepasang kakinya hingga di atap Joli yang sedang berputaran itu, begitu ringan tanpa bobot. Helian Kong yang masih menyamar sebagai General Nde Ciliong itu tertawa terbahak sambil berteriak, Hi, tikus-tikus busuk, kalian ingin membunuhku bukan? Ayo, arahkan semua senjata kepadaku. Si serbah hitam dengan delapan lembing yang sekarang tinggal tujuh itu pun kaget melihat itu. Bukan saja lemparan andalannya gagal, tetapi juga melihat ilmu meringankan tubuh yang sedemikian mahir. Namun pembunuh bayaran ini tidak mau mengecewakan si pemberi order, dengan gerakan cepat kedua tangannya, seolah-olah ia jadi memiliki tiga pasang lengan, berturut-turut ia sambitkan tujuh lembing yang masih tersisa padanya. Helian Kong melompat bersalto beberapa kali, meninggalkan kendaraan terbangnya yang kemudian berputar-putar menabrak pohon, sekilas nampak ia seperti berhasil dikenai oleh lembing-lembing pendek yang beterbangan itu. Namun waktu ia mendarat di tanah, ternyata tujuh lembing yang dilontarkan musuh, ditambah satu yang permulaan tadi, semuanya hanya terjepit di ketiak kanan dan kiri. Kalau dilihat sekilas seperti menancap di tubuh, tapi tidak. Sambil tertawa, Helian Kong sedikit merenggangkan jepitan kedua ketiaknya, maka runtuhlah kedelapan lembing pendek itu ke tanah. Para pembunuh bayaran melongot, pertempuran berhenti dengan sendirinya. Tanpa sepatah kata pemberitahuan pun para pembunuh itu sadar bahwa mereka sudah salah sasaran. Yang tidak berhenti bertempur adalah Imha Ailip Sikipas Prahara dan Giam Bintong Sipedang Secepat Angin. Mereka bertarung di suatu tempat yang agak jauh dari gelanggang. Bagi kedua jagoan itu, agaknya motif perkelahian sudah berubah, bukan soal yang satu ingin membunuh General Dead dan yang lain ingin membelahnya, bukan itu, melainkan ambisi pribadi yang biasanya dimiliki kaum pendekar untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Si serbah hitam pelempar lembing-lembing tadi mengeram. Ia nampak kecewa dan gusar, merasa dibodohi, dipermalukan. Katanya dengan metu bersinar kejam menakutkan, kau bukan tua bangka de Ciliong itu. Siapa kau? Laksamana de Sengkong menggeram marah pula, mendengar sebutan tidak hormat kepada ayahnya itu. Namun ia membiarkan Helian Kong sendiri yang menangani. Sahut Helian Kong, siapa diriku, akanku beritahu apabila kalian juga memberitahu siapa yang menyuruh kalian. Sementara itu, di pihak para pembunuh bayaran, sepasang serigala Chong Liu dan Chong Seng serta si golok kepala setan H.P.U. Hoat merasa seakan-akan mengenal suara orang yang menyaruh General Dead itu, tapi kapan dan di mana mereka tak dapat mengingat-ingat. Mereka memang terlalu singkat berkenalan dengan M.B.T. Helian Kong tahu sebenarnya, para pembunuh itu takkan bakal bisa memberitahu siapa pemberi order mereka yang tentu bekerja secara rahasia. Ia bicara asal bicara saja. Si serbah hitam agaknya orang yang tidak gampang runtuh nyalinya biarpun sudah melihat pameran kehebatan General Degadungan ini. Ia mengeluarkan senjatanya yang lain, rantai yang tadi dilibatkan di pinggangnya. Kedua ujung rantai itu ada bola-bola besinya sebesar jeruk. Sebagai jawaban dari pertanyaan Helian Kong tadi, ia putar rantainya, lalu bola besi di ujung kanan rantainya membandering deras ke pelipis Helian Kong. Helian Kong menunduk, membiarkan bola besi itu lewat berdesing, namun bola yang lain tahu-tahu sudah meluncur datang. Sejak tadi Helian Kong sudah tidak berani meremahkan orang ini, dan sadar kalau ia menghadapi orang ini akan berolah raga cukup keras. Ia cuma berharap mudah-mudahan kumis dan jenggot palsunya tidak copot. Dengan sepasang tangan kosongnya Helian Kong menghadapi banderingan berkepala ganda. Ternyata teknik banderingan orang itu memang cukup tinggi. Seluruh gelanggang seperti dipenuhi bayangan rantai dan bola-bola besinya dengan berbagai macam variasi serangan. Tetapi Helian Kong seperti segumpal asap yang sulit disentuh, ia seperti sehelai kapuk yang melayang-layang oleh gerakan angin sekecil apapun. Deru angin yang diakibatkan gerak rantai. Dan banderingan itu malah dimanfaatkan oleh Helian Kong sebagai tenaga pendorong untuk tubuhnya yang bergerak cepat kian kemari. Jenggot putih palsunya melambai-lambai bersama jubahnya. Meski kelihatannya sekedar menunggangi angin namun apabila Helian Kong balas menggempur gencar dengan anggota-anggota badannya, deru angin yang lebih keras akan bangkit dan membuat rantai lawan berkibar sulit dikendalikan. Si serbah hitam sendiri dipaksa berlompatan menghindari pukulan Helian Kong dengan panik, sambil mencarikan ruang gerak bagi banderingannya yang tidak bisa untuk pertempuran jarak dekat. Baik para pembunuh bayaran maupun pengawal-pengawal jenderal de sekarang tidak lagi bertempur, melainkan sibuk merawat yang luka-luka atau tewas di kedua pihak, kemudian menonton pertarungan antara Helian Kong dan si serbah hitam itu. Ada juga pertempuran lain antara Imhailit dan Giam Bintong, namun kalah seru dibandingkan Helian Kong dan si serbah hitam itu. Para pembunuh bayaran kehilangan nafs untuk melanjutkan pertempuran, sebab toh sasaran mereka yaitu General de Ciliong ternyata tidak ada di tempat itu. Mereka akan kehilangan upah yang dijanjikan si pemberi order namun mereka tidak mau kehilangan kesempatan menonton pertarungan dasyat itu. Sebenarnya si serbah hitam sendiri sudah sangat memaksakan diri hingga bisa bertahan sampai detik itu. Ia memaksakan diri karena ditonton kawan-kawannya, malu kalau sampai kalah padahal ia adalah yang paling dijagokan dan diberi tugas terpenting yaitu menjadi Al-Kojo bagi nyawa General de. Namun sekarang ia merasa di bawah tekanan yang makin berat menghadapi General de Gadungan ini. Helian Kong sering berhasil menampar bola-bola besi itu dengan telapak tangannya sehingga berbalik mengancam tuannya sendiri, atau arahnya jadi kacau. Kadang-kadang bola besi itu hampir menghantam jedatnya sendiri, atau rantainya hampir membelit diri sendiri, dan selagi ia harus mengendalikan itu maka Helian Kong sudah menyerbu dengan pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan gencar. Dan pada gebrakan yang kesekian puluh, malah Helian Kong bisa menebak siapa si serbah hitam. Kata Helian Kong sambil tertawa namun tanpa mengendorkan serangannya, kau adalah Hek Yen Chu, si walet hitam, N-Y-O-T yang leh, bukan? Rupanya di tempat asalmu tenagamu sudah tidak laku kau tawar-tawarkan, lalu kau cari pasaran di Lem Hia ini. Tetapi hari ini pun akan kubuat rusak pasaranmu. Itulah penghinaan tidak kepalang tanggung, sekaligus juga membuat si serbah hitam itu merasa kalah. Lawannya sudah berhasil menyebut siapa dirinya, sebaliknya ia belum tahu siapa lawannya yang menyamar seperti General de Ciliong itu. Si walet hitam N-Y-O-T yang leh akhirnya memutuskan untuk kabur saja. Ia memperpendek pegangannya atas rantai banderingnya, gerak-geraknya sekarang adalah gerak-gerak bertahan dengan lebih banyak rantai digulung di lengan sendiri. Di suatu kesempatan, sepasang bandering yang rantainya sudah dipegang pendek itu menyerang bertubi-tubi, namun serangan tidak dilanjutkan, sebab N-Y-O-T yang leh segera melompat kabur. Kawan-kawannya ditinggal begitu saja. Bisa dimaklumi, yang disebut kawan itu hanyalah sesama orang upahan yang tidak terikat rasa setia kawan sedikitpun. Kawan-kawannya yang lain pun kabur berhamburan. Yang tidak bisa kabur adalah si pedang secepat angin Giam Bintong yang bertarung dengan si kipas prahara Imhaelip. Pertarungan kedua jagoan itu sebenarnya seimbang benar, tapi jadi tidak seimbang sebab semangat Giam Bintong merosot setelah melihat kawan-kawannya kabur meninggalkannya begitu saja. Ia segera merasa kewalahan. Sedang Imhaelip tidak mau melepaskannya. Pendekar berjubah sastrawan yang sangat berambisi mengangkat nama itu, kini merasa agak kalah pamer oleh Helian Kong yang sudah menunjukkan kepandayan begitu tinggi. Untuk mengembalikan pamer ia ingin menunjukkan kemenangan mutlak atas lawannya, artinya pertarungan harus diakhiri dengan terbunuhnya salah satu. Baru saja Helian Kong hendak memohon agar Imhaelip berusaha menangkap hidup-hidup Giam Bintong agar bisa ditanyai, mendadak sudah terdengar Giam Bintong memekik perlahan lalu terkapar. Ternyata untuk mempercepat tercapainya kemenangan, Imhaelip melepaskan senjata rahasianya. Dengan sebuah tekanan khusus di tangkai kipasnya, sebatang jeruji kipas melompat keluar dari tempatnya dan langsung menancap di leher Giam Bintong yang tidak menduganya. Menatap mayat lawannya, Imhaelip mengipas-ngipas dirinya, dengan sikap bangga berkata, julukannya saja yang seram, si pedang secepat angin. Ternyata kemampuannya cuma begini saja. Sementara itu, para pembunuh yang lari berpencaran itu pun ternyata tidak bisa lari jauh, sebab dari arah depan di seberang jembatan, tiba-tiba muncul regu pengawal pribadi Pangeran Hong yang menghadang mereka. Komandan Regu pengawal pribadi itu berteriak, menyerahlah. Jangan ada yang lari. Atau kami tembak. Regu pengawal pribadi Pangeran Hong itu memang membawa senjata-senjata api buatan Portugis. Pembawa senjata api segera berderet dan berjongkok dalam posisi menembak, sumbu senjata apinya sudah dinyalakan. Para pembunuh bayaran itu jadi tambah panik. Si Walet Hitamen Yeo Tiang Le memang berkepandaian paling tinggi, dengan gerak cepatnya dia berhasil menghilang ke arah pepohonan di kedua tepi jalan. Tetapi pembunuh-pembunuh yang sudah terlanjur lari ke jembatan, jadi panik karena ujung jembatan sebelah sana sudah tersumbat moncong-moncong senapan. Yang kurang berpikir panjang langsung menerjang sambil berteriak dan mengangkat senjatanya, tentu saja sebelum senjata mereka mengenai para pengawal Pangeran Hong itu, peluru sudah lebih dulu menembus tubuh mereka. Ada juga yang lompati padar jembatan dan mencebur ke sungai, lalu berenang menjauh. Namun mereka pun banyak yang menjadi mangsa, peluru, sehingga tubuh-tubuh mereka mengembang di sungai. Hanya 2-3 orang yang dapat berenang dengan cepat atau menyelam, yang dapat lolos lewat air. Lewat hutan kecil itu juga ada 4-5 orang yang lolos, Selebihnya kalau tidak terbantai peluru, ia menyerah karena masih ingin hidup. Ada kira-kira 10 orang yang tertangkap hidup-hidup, diantaranya adalah si serigala kedua Cong Seng dan si golok kepala setan H.P.U. Hoat. Sedangkan si serigala pertama agaknya berhasil kabur karena mayatnya tidak ada di antara mayat-mayat yang tertembak. Komandan regu senjata api dari istananya Pangeran Hoong itu seorang pemuda gagah, jubah biru lautnya diikat sabuk keemasan lebar di pinggangnya, dengan pedang indah tergantung di lambung kanannya. Ia memakai topi berbentuk kubus hitam dengan hiasan batu giyok hijau di jidatnya dan bulu burung menghiasi topinya. Dengan langkah gagah dia mendekati para jenderal, lalu memberi hormat sambil memperkenalkan dirinya, nama ku Mo Itian, komandan pengawal pribadi Pangeran Hoong. Aku mohon maaf akan keterlambatan kami sehingga cecunguk-cecunguk ini sempat menyusahkan tuon-tuon. Li Tengkok yang mewakili para jenderal, terima kasih, saudaramu. Bagaimana saudara bisa mendengar yang terjadi di sini, sedang kediaman Pangeran Hoong masih jauh. Jenderal De sudah tiba di istana dalam keadaan menyamar. Pangeran kaget, Jenderal De menceritakan semuanya, lalu Pangeran mengirim kami ke sini. Apakah ayahku selamat? Tanya Laksamana De Sengkong. Dia selamat, sekarang sedang bersama Pangeran menunggu tuon-tuon. Helian Kong belum mau melucuti kumis dan jenggot palsunya, sebab di antara tawanan masih ada serigala kedua Cong Seng dan golok kepala setan H.P.O. Hoat yang mungkin mengenalinya. Kata Helian Kong, tawanan-tawanan itu mau diapakan? Pangeran Hoong menyuruh sebisa-bisanya menangkap mereka hidup-hidup. Untuk diperas keterangannya. Dengan sebuah tekanan khusus di tangkai kipasnya, sebatang jeruji kipas melompat keluar dari tempatnya dan langsung menancap di leher Giam Bintong yang tidak menduganya. Helian Kong tahu usaha itu takkan menghasilkan apa-apa. Si pemberi order pembunuh-pembunuh bayaran itu pastilah bersembunyi rapat-rapat di belakang tirai. Namun Helian Kong diam saja, tidak ingin mengecilkan hati. Mereka kemudian meninggalkan tempat itu dalam rombongan gabungan yang besar. Helian Kong berjalan kaki, tidak berada dalam joli lagi karena sungkan kepada jenderal-jenderal yang lebih senior. Lagi pula jolinya sudah dijebol atapnya oleh Helian Kong sendiri tadi. Baru rombongan itu melewati jembatan, kembali sudah terjadi peristiwa, namun kali ini tidak berbahaya, bahkan agak menghibur. Sebab di tempat itu tiba-tiba berlari-lari datang tiga pemuda berdandan keren dan membawa pedang yang bagus pula. Satu orang beralis tebal, satu lagi bermuka tembem kemerah-merahan seperti bayi raksasa, yang terakhir bermuka kuning pucat. Namun mereka mendatangi dengan sikap gagah sambil bertanya keras-keras, Mana penjahatnya? Mana penjahatnya? Kurang ajar, berani beroperasi di siang hari bolong. Biar kami tangkap mereka. Helian Kong diam-diam menarik napas karena mengenali mereka sebagai tiga pemuda hijau yang baru keluar dari perguruan, dan berambisi mengangkat nama di Lemhia tanpa tahu bahayanya. Di suatu warung di luar Lemhia, Helian Kong pernah melihat mereka terbirit-birit ketakutan setelah melihat si pedang buruk mendemonstrasikan kemahiran pedangnya dengan memotong permukaan mangkuk. Tapi pengalaman itu rupanya belum membuat mereka kapok. Di dalam kota Lemhia di sebuah warung lain, Helian Kong juga pernah menjumpai mereka sedang membuat dan menghamburkan kata-kata gagah bak pendekar, tanpa tahu ujung pangkal persoalannya. Moitian yang menyongsong mereka, katanya dengan hormat tapi waspada, saudara bertiga ini siapa? Kamilah tiga pendekar yang dijuluki tiga alang pegunungan barat laut, yang siap mengamankan kota Lemhia ini dari orang-orang jahat sahut si alis tebal dengan gagah. Aku adalah saudara tertua, namaku Oh Yang Hai dan rekan-rekan dirimba persilatan menjuluki aku kengtian kiam, pedang mengguncangkan langit, dan ini tanda petik. Oh Yang Hai menunjuk saudara seperguruannya yang bermuka tembem kemerah-merahan dengan maktanya yang berkedip-kedip seperti marmut, ini adalah adik seperguruanku yang kedua, namanya Pobo An Seng, julukannya Kaisan Kiam, pedang meruntuhkan gunung, dan itu adikku yang ketiga bernama Song Sinpa berjuluk Lohai Kiam, pedang mengaduk lautan. Waktu menyebutkan julukan-julukan itu, nampak benar mereka begitu bangga. Sementara Helian Kong menahan rasa gelinya. Dulu waktu pertama kali melihat ketiga anak kambing tak takut harimau ini, mereka sedang sibuk mengarang julukan apa yang cocok buat mereka. Sekarang agaknya mereka sudah mendapatkannya dan langsung mempublikasikannya. Mo Itian juga agak tercengang mendengar julukan-julukan dasyat dan terkesan dibuat-buat. Itu, namun ia berbasa basi menjawab, Aku sudah lama mendengar nama-nama Tuan yang menggemparkan. Beruntunglah para penjahat ini bahwa mereka tidak jatuh ke tangan Tuan-Tuan. Bagaimanapun, kami dari pihak penguasa Lem Hia ini tetap berterima kasih dengan adanya pendekar-pendekar yang ikut bertanggung jawab atas keamanan, seperti Tuan bertiga ini. Begitulah Mo Itian mengaku sudah lama mendengar nama meskipun julukan-julukan dasyat itu barangkali baru kemarin sore ditemukannya. Hebatnya, ketiga pendekar itu mengangguk-angguk, menerima penghargaan itu. Im Hai Lip yang tidak tahan, berkata dengan dingin, Tiga tikus kecil, sekarang ini Lem Hia terlalu berbahaya untuk dijadikan Arna bermain pendekar-pendekaran. Siapa kau tanya si pedang mengguncang langit toh yang hai dengan garang sambil menggenggam gagang pedangnya. Im Hai Lip melangkah maju sambil berkipas-kipas, cabut pedangmu, kau akan tahu siapa aku. Im Hai Lip melangkah maju sambil berkipas-kipas, cabut pedangmu, kau akan tahu siapa aku. Helian Kong mencemaskan nasib tiga pemuda hijau yang berhadapan dengan Im Hai Lip yang lagi haus nama besar itu. Si tiga pendekar dan Im Hai Lip sebenarnya sama-sama haus nama besar, bedanya Im Hai Lip punya bekal cukup, kalau perlu bertindak kejam seperti kepada Giam Bintong tadi, sedang bekal si tiga pendekar kelihatannya cuma mulut besarnya. Maka Helian Kong menghadang langkah Im Hai Lip sambil berkata pelan agar tidak terdengar si tiga pendekar, Sudahlah, cuan Im. Buat apa menyibukkan diri dengan pemuda-pemuda yang bisanya baru petentangan itu? Terhadap Helian Kong, Im Hai Lip Sungkan, gentar dan diam-diam juga iri, maka dia pun tidak melanjutkan langkahnya ke arah tiga pemuda hijau itu. Sementara Oh Yang Hai bertiga pun berlalu sambil membusungkan dada. Helian Kong geleng-geleng kepala melihatnya, pikirnya, kapan-kapan ku beri hajaran keras mereka, demi keselamatan nyawa mereka sendiri. Mereka tiba di puri Pangeran Hong yang megah, letaknya agak tinggi dengan telundakan batu sampai puluhan anak tangga batu. Pangeran Hong Kong didampingi General Nde Ciliong yang sudah tiba lebih dulu, menyambut mereka dan menanyakan keselamatan mereka. Wajah Pangeran Hong Kong menunjukkan kegusaran hebat, katanya, pembunuh-pembunuh bayaran itu benar-benar tidak memandang mukaku, di daerah kekuasaanku mereka berani main gila. Sementara General Nde juga prihatin waktu dilapori beberapa pengawal pribadinya tewas. Di hadapan para General, Pangeran Hong Kong kemudian berkata kepada Mo Itian, siksa para tawanan itu sampai mereka mengaku siapa yang menyuruh mereka. Lalu Pangeran Hong Kong mengajak tamu-tamunya masuk ke dalam. Di dalam, barulah Lian Kong mencopot tikumis dan jenggot putihnya serta alis putihnya juga. Pangeran Hong Kong menjamu tamu-tamunya di bagian tengah istananya yang megah dan luas itu. Di suatu tempat di tengah-tengah kolam teratai yang indah, bangunan tanpa dinding. Sehingga orang di situ leluasa memandang ke segala arah. Dan karena tempatnya yang tinggi, bisa terlihat atap dari bangunan-bangunan lain di kompleks yang sama namun letaknya lebih rendah, bahkan sebagian kota Lemhia juga bisa nampak dari situ. Sungguh suatu tempat yang nyaman. Di tengah-tengah perjamuan, Pangeran Hong Kong tiba-tiba berdiri, menyuruh musik berhenti dan para jenderal pun serempak diam karena tahu Pangeran itu hendak terbicara. Setelah suasana sunyi, Pangeran Hong Kong mengelus jenggotnya lalu katanya, Pertama-tama, terima kasih buat kedatangan Tuan-Tuan. Karena aku tahu Tuan-Tuan bukan orang yang menyukai omongan bertele-tele, aku akan langsung saja. Beberapa jenderal nampak tegang menunggu apa yang hendak dikatakan Pangeran Hong Kong, beberapa orang sudah menebak Pangeran Hong Kong tentu hendak mengangkat-angkat dirinya sendiri dan mohon dukungan menjadi kaisar. Inilah yang dikatakan Pangeran Hong Kong kemudian, singkat saja, situasi gawat yang sekarang ini tidak boleh berlarut-larut karena akan membahayakan sisa negeri yang masih kita kuasai ini. Bayangkan, separuh negeri di utara sudah dikangkangi musuh, kota yang ciu yang demikian kuat sudah jatuh pula ke tangan musuh dan jenderal suka ha-hoat sudah gugur. Sementara kita di lem hias ini masih ngotot pegang gengsi, dan singgah sana leluhur masih kosong. Tak ada yang mau mengalah karena harga diri yang kekanak-kanakan. Pangeran Hong Kong diam sejenak, ada jenderal yang menduga sebentar lagi Pangeran Hong Kong akan berkata, dukunglah aku menjadi kaisar. Namun yang berperasangka begini, kaget waktu mendengar kata-kata Pangeran Hong Kong berikutnya, harus ada yang berani membuat terobosan untuk keadaan macet begini. Harus ada yang mengorbankan harga dirinya, dan biarlah aku menjadi orang itu. Aku nyatakan di hadapan tuan-tuan, demi keutuhan kekuatan kita, demi terhindarnya terpecah belahnya kita, aku menolak untuk dicalonkan jadi kaisar. Biarlah yang lain saja. Keruan para jenderal tercengang. Tadinya mereka menyangka Pangeran Hong Kong akan menuntut ikrar dukungan mereka, malahan ternyata mengundurkan diri. Ruangan sunyi senyap, para jenderal saling menoleh kerekan masing-masing dengan kebingungan. Lalu terdengarlah suara laksamana desengkong membuyarkan cengkaman kesunyian, Maaf, Pangeran, kami belum pasti mendengar apa yang Pangeran katakan tadi. Baik, kuulangi. Supaya kita tidak terpecah belah semakin parah, aku menyatakan keluar dari gelanggang persaingan para calon kaisar. Cukup jelaskah, laksamana dan desengkong mengangguk-angguk namun kentara kalau gerakannya hamba. Helian Kong kemudian bertanya, maafkan kalau pertanyaanku tidak enak Pangeran. Apakah Pangeran ini mengundurkan diri karena ditekan oleh salah satu pihak lain? Ya, sahut Pangeran Hong, membuat pendengar-pendengarnya tambah tegang. Helian Kong diam-diam menyesal pertanyaannya sendiri. Tadi, kalau jawaban Pangeran Hong menjurus ke nama salah seorang Pangeran yang lain, jawaban itu bisa memanaskan hati para jenderal dan bisa menambah ruednya situasi. Ternyata jawaban Pangeran Hong melegakan Helian Kong. Ya, aku mengundurkan diri karena ditekan. Tetapi bukan tekanan dari luar, melainkan tekanan dari dalam hati nuraniku sendiri, tekanan oleh tanggung jawabku kepada negeri leluhurku. Aku bisa mati merana kalau melihat negeri ini terpecah-pecah oleh ambisi pribadi, maka aku lakukan terobosan ini. Helian Kong menarik napas, perasaannya tidak enak tetapi tidak tahu kenapa. Deseng Kong masih menoleh ke sana-sini, ayahnya De Ciliong mengusap-usap jenggotnya tanpa tahu harus berbuat apa. Li Tengko garuk-garuk kepala. Yang kemudian tidak sungkan adalah Jenderal Tio Hang Goan dari Chiat Keng. Maaf, pangeran, kalau pangeran tidak mencalonkan diri menjadi kaisar, jadi apa maksud pangeran dengan mengundang pangeran-pangeran yang lain kemari, juga dengan mengambil hati rakyat dengan tempat-tempat pembagian bubur gratis itu? Helian Kong mengangguk-angguk menyetujui pertanyaan itu, meski ia terlalu sungkan untuk menanyakannya sendiri. Ia pernah menikmati bubur gratis itu, tidak ada rasanya namun sangat berarti buat pengungsi-pengungsi kelaparan yang kehabisan bekal. Pangeran Hong Kong menjawab dengan sikap amat bersungguh-sungguh, zaman ini adalah zaman yang paling tepat untuk tidak mempercayai ketulusan hati, tetapi aku akan menjawab dengan tulus, terserah apakah dipercaya atau tidak. Kuundang keponakan-keponakanku dan kalian para Jenderal, kelem hia ini, agar dapat ditetapkan satu pemimpin untuk menyatukan kekuatan dan menyelamatkan negeri. Tetapi aku tidak ikut berebut. Soal perhatianku yang tidak seberapa kepada saudara-saudara sebangsa kita yang kurang beruntung itu, haruskah ditafsirkan sebagai mencari muka dan dukungan untuk merebut tahta? Sekali lagi, terserah apakah kalian percaya atau tidak, aku tidak bermaksud begitu. Tio Hong Goan lah yang pertama kali tersentuh oleh kata-kata itu, katanya sambil menarik nafas, pangeran mengambil langkah. Yang paling berani dan paling patriotik dibandingkan semua yang berkumpul di lem hia ini. Pangeran Hong Ong duduk kembali, menggeleng-geleng kepala dan berkata dengan sikap rendah hati, jangan menyalanjungku, Jenderal Tio. Aku kecil sekali dibandingkan Jenderal Tio Hian Tiong yang dengan gagah menghadang pasukan penjajah di barat laut, atau Laksamana Desengkong yang armada lautnya menghadang raksasa-raksasa berambut merah dari benua barat, atau Helian Congpeng yang mempertaruhkan nyawa menentang cohawasan yang korup sampai si korup itu jatuh, belum lagi mempertaruhkan nyawa membongkar komplotan pelangi kuning. Oh, tidak, aku tak sebanding mereka. Apalagi dengan Jenderal Sukaha O'at yang gugur dengan amat terhormat mempertahankan Yang Ciu. Sampai di situ, suara pangeran Hong Ong jadi agak parau. Orang-orang yang dipuji itu ada di ruangan itu, kecuali Sukaha O'at yang sudah gugur dan Tio Hian Tiong yang diwakili Litengkok. Sebagai manusia biasa, ada juga sedikit rasa haru bahwa jerih payah mereka diingat dan dihargai. Kata Helian Cong, sekarang, bagaimana dengan pangeran-pangeran yang lain? Pangeran Hong Ong berkata, Mereka masih mencurigai aku. Mereka tidak mau datang menghadap kemari, meski aku ini paman mereka, takut kalau kedatangan mereka itu ditafsirkan sebagai tanda menakluk atau mengakuiku sebagai kekuasaan yang lebih tinggi. Karena itu, aku mohon kalian menjumpai pangeran-pangeran itu dan memberitahu mereka tentang keputusanku ini. Kalau mereka ingin berunding satu dengan yang lain, aku menyediakan tempatku ini sebagai tempat yang netral. Bahkan kalau mereka masih kurang percaya, akulah yang akan lebih dulu mengunjungi mereka biarpun aku lebih tua. Itu kurang baik di mata rakyat, pangeran, De Ciliong menukas. Ia adalah orang tua yang memegang teguh adat, tidak setuju kalau seorang paman lebih dulu merendah kepada keponakan-keponakannya. Pangeran, biar kami yang menemui mereka untuk menyampaikan pesan pangeran. Ya, mudah-mudahan kita dapat segera bersatu dan mengusir musuh, kata pangeran Hong Ong. Lalu ia mempersilahkan tamu-tamu untuk melanjutkan menikmati hidangannya. Kemudian di dari arah jembatan kayu di atas kolam luas itu, kelihatanlah Mo Itian, komandan pengawal pribadi pangeran Hong Ong, melangkah datang. Wajahnya bersungguh-sungguh. Tadi pangeran Hong Ong memang sudah memesan kalau sudah selesai menanyai para tawanan agar segera melapor, tidak peduli di tengah-tengah perjamuan sekalipun. Mo Itian memberi hormat kepada pangeran Hong Ong dan melapor, pangeran, para tahanan itu sudah selesai diperiksa semua. Segala alat siksaan untuk memaksa mereka bicara, sudah kami gunakan. Tetapi hasilnya nihil. Pangeran Hong Ong menunjukkan sikap gusar, nihil bagaimana? Mereka tidak dapat memberi keterangan sedikitpun tentang orang yang menyuruh mereka. Keparat, desis pangeran Hong Ong. Mereka hampir mencelakakan seorang jenderal. Senior dinasti Beng, lalu enak saja mereka mengaku tidak tahu siapa yang menyuruh mereka. Kata mereka semua, dalam keadaan terpisah ternyata pengakuan mereka sama. Yang menyuruh mereka hanya kelihatan sesosok tubuh berpakaian serbah hitam dalam kegelapan malam, suaranya pun dibuat-buat dan bukan suara aslinya. Bahkan mereka tidak tahu apakah si penyuruh itu tua atau muda, lelaki atau perempuan, potongan tubuhnya juga terlalu umum. Ya, jelas itu, tanpa sadar Helian Kong menyeletuk. Pangeran Hong Ong lalu menoleh kepada Helian Kong, Helian Congpeng, apakah memang begitu? Helian Kong mengangguk, simpatinya kepada Pangeran Hong Ong tumbuh sedikit. Jawabnya, aku sedikit mengetahui kera kerja orang-orang bawah tanah macam mereka. Mereka banyak dimanfaatkan tenaganya dengan bayaran, tetapi si pembayar pasti tak mau muncul terang-terangan di depan mereka, berjaga-jaga kalau orang-orang suruhannya gagal, tertangkap dan ditanyai. Kalau begitu, tidak ada gunanya menangkap orang-orang itu. Li Tengkok tiba-tiba bersuara, aku punya akal, Pangeran. Coba katakan, Li Congpeng. Biarpun sifatnya agak untung-untungan. Begini, sebarkan saja desas-desus bahwa pihak istana ini bersama-sama pihak kami, sudah dapat menduga siapa yang menyuruh orang-orang bayaran itu. Tentu si penyuruh akan gelisah rahasianya terbongkar, dan mungkin akan mengirim orang bayaran lain untuk mengambil tindakan, misalnya membebaskan atau membunuh tawanan-tawanan di tempat ini. kata Li Tengkok. Pangeran Hokong sudah mengangguk-angguk, tetapi Im Hai Lip yang suka mengecek itu pun kini berkata pula dengan sinis, atau, si penyuruh itu tetap tidur dengan pulas, karena yakin bahwa desas-desus itu bohong, si penyuruh yakin dirinya tidak dapat disebut identitasnya oleh para tawanan itu. Li Tengkok menjawab dengan sabar, menjaga hubungan baik dengan utusan bangsawan penguasa Hun Lem yang cukup berkuasa itu, tentu saja itu mungkin. Bukankah tadi juga sudah ku katakan, sifatnya agak untung-untungan Im Hai Lip cuma tersenyum mengejek sambil menggoyang kipasnya. Namun dalam benaknya tiba-tiba muncul sebuah gagasan. Gagasan yang tidak diucapkannya di depan pendukung. Pendukung dinasti Beng itu. Sementara itu, Pangeran Hokong juga melangkah lebih lanjut dalam rencananya yang rumit. Kepada Mo Itian, ia berkata, Komandan Mo, bagaimana hasil laporan orang-orangmu tentang berkeliarannya para pembunuh bayaran di Lem Hia ini? Sahut Mo Itian, jumlahnya terlalu banyak, Pangeran. Mereka berbahaya karena berilmu tinggi namun tidak memiliki kesetiaan, mereka cuma setia kepada uang. Mereka mudah saja berganti majikan, mudah disuruh membunuh atau menghianati siapa saja. Ya, contohnya hari ini. Hanya demi beberapa keping uang, mereka hendak membunuh. Salah satu tiang penyangga dinasti Beng, yaitu General Nge Ciliong. Mereka tidak berpikir panjang tentang akibatnya di masa datang. Mereka juga tidak memandang mukaku sebagai penguasa di Lem Hia ini, kata Pangeran Hokong. Karena itu, Lem Hia harus bersih dari orang-orang macam mereka yang masih banyak berkeliaran. Agar kita bisa dengan tenang memikirkan masalah besar tanpa gangguan mereka. Apa yang harus hamba lakukan? Tanya Mo Itian. Aku akan menarik beberapa pasukan yang dari luar kota untuk memasuki Lem Hia, memperkuat pasukan yang sudah di Lem Hia ini kemudian mengadakan pembersihan kepada pendekar-pendekar bayaran itu. Helian Kong diam-diam merasa tidak enak mendengar itu. Kalau di Lem Hia berkumpul pasukan yang amat kuat di bawah perintah Pangeran Hokong, bukankah para pangeran lainnya dan juga para jenderal dari berbagai daerah yang sedang berpisah dengan pasukan? Mereka itu akan jadi seperti ikan dalam bubu. Tergenggam total di tangan Pangeran Hokong? Di antara tokoh-tokoh militer, hanya Helian Kong yang berpikir jauh itu, sebab dulu di Pak Hia, menjelang runtuhnya dinasti Beng, Helian Kong juga terlibat dalam permainan macam itu. Bagaimana antara cohawasan melawan pihak yang setia kepada Kaisar Chong Cheng termasuk Helian Kong, sama-sama mengerahkan pasukan-pasukan dari luar ibu kota untuk masuk ke ibu kota secara besar-besaran? Tentu dengan berbagai dalih, tapi sesungguhnya untuk menekan lawan-lawan politik mereka. Waktu itu si Dorna Cohawasan bahkan sampai berani menyandra Kaisar Chong Cheng, baka kembang jelita peruntuh tahta. Sekarang Helian Kong curiga, jangan-jangan pembersihan pembunuh bayaran hanya alasan agar Pangeran Hokong dapat mengerahkan pasukan besarnya ke dalam kota, untuk menyandra tokoh-tokoh dinasti Beng yang sedang berkumpul di situ. Helian Kong curiga namun tidak punya alasan yang baik untuk mencegah tindakan Pangeran Hokong itu. Para jenderal rekan-rekan Helian Kong juga masih terpengaruh oleh pernyataan Pangeran Hokong tentang tidak berambisi merebut tahta tadi. Kata Pangeran Hokong kepada Mo Itian, komandan Mo, temui sekretaris Kua, siapkan surat-surat untuk beberapa komandan pasukan kita di luar kota. Selesai perjamuan ini segera aku ucap dan langsung dikirim. Baik, Pangeran. Helian Kong mencoba membuka peluang untuk mencegah niat itu. Maaf, Pangeran, kalau dianggap aku ikut campur. Sebaiknya pasukan-pasukan yang di luar kota tetap kuat untuk menjaga kalau mancu menyerang. Jangan terlalu banyak ditarik ke dalam kota. Mo Itian mengerutkan alis, nampak kurang senang akan campur tangan Helian Kong itu, tetapi ia tidak melancangi tuannya. Pangeran Hokong menjawab sabar, Helian Congpeng, aku tidak memindahkan semua pasukan ke kota. Jangan khawatir. Pasukan yang di luar kota akan tetap kuat menahan serangan. Mo Itian menambahkan, lagi pula, setelah selesai membersihkan pengacau-pengacau dalam kota, pasukan-pasukan itu akan kembali menempati pos-posnya di luar kota. Helian Kong tidak punya alasan lagi untuk mencegah tindakan itu. Sementara Im Hai Lip bertanya, aku menyetujui tindakanmu itu, Pangeran. Aku bahkan menyediakan diriku dan orang-orangku untuk bekerja sama pasukan itu membersihkan Lem Hia. Kapan pasukan-pasukan itu datang? Butuh waktu tiga atau empat hari. Ada yang letaknya agak jauh. Mo Itian pergi menjalankan perintah Pangeran Hokong. Perjamuan dilanjutkan, beberapa macam hidangan baru dikeluarkan. Tapi Helian Kong sudah tidak bisa terlalu menikmati hidangannya lagi, tak peduli dimasak oleh tukang masak kelas Wahid. Sampai hari hampir sore, barulah perjamuannya selesai. Mereka lalu berpamitan kepada Pangeran Hokong sambil berjanji akan menyampaikan pesan Pangeran Hokong kepada Pangeran-Pangeran lainnya. Pangeran Hokong. Dengan keramahan yang berlebihan, mengantar sampai ke depan gerbang istananya. Istana Pangeran itu terletak di suatu tempat yang agak tinggi, maka para tamu itu harus menuruni dulu ratusan anak tangga batu sebelum sampai ke jalanan. Mereka harus berjalan pelan-pelan supaya tidak meninggalkan Jenderal Ngeciliong yang harus melangkah hati-hati karena usianya yang lanjut. Sambil melangkah turun, tidak henti-hentinya para Jenderal itu membicarakan keputusan Pangeran Hokong yang luar biasa, di luar dugaan itu. Mengundurkan diri dari persaingan memperebutkan tahta. Semoga tindakan Pangeran Hokong ini membuat sadar keponakan-keponakannya, kata Jenderal Tio Hang Goan. Bukan berarti semuanya beramai-ramai mengundurkan diri dari pencalonan, melainkan menyadarkan mereka bahwa singgah sana bukan tempat untuk memanjakan nafsu berkuasa, melainkan tempat berbakti dan ditunggu setumpuk tanggung jawab berat. Helian Kong melangkah bersama mereka, namun alisnya berkeru terus memikirkan sesuatu. Ia juga bungkam terus, tidak ikut berbicara tentang keputusan Pangeran Hokong tadi. Ketika mereka sampai di bawah undakan batu yang bersambung dengan jalan raya, mereka siap berpisah satu sama lain untuk pergi pulang ke kediaman masing-masing dengan pengiring masing-masing. Namun sebelum mereka berpisah, tiba-tiba Helian Kong berkata, Chuan Tuan, tunggulah sebentar. Semuanya menoleh ke arah Helian Kong. Kata Helian Kong hati-hati, sekedar berjaga-jaga, ada baiknya Chuan Tuan ini masing-masing menempatkan penghubung-penghubung rahasia di luar tembok kota Lemhia. Helian Kong memberi tekanan kuat pada kata-kata di luar tembok kota Lemhia ini, lalu lanjutnya, penghubung rahasia yang setiap saat bisa dihubungi dari dalam kota dengan burung merpati, panah api atau panah bersuara. Untuk apa tanya General Nde Ciliong heran? Begitu penghubung itu mendapat isyarat, mereka akan langsung berangkat secepatnya ke pangkalan masing-masing. Untuk membawa berita apa saja. Ini untuk berjaga-jaga sekiranya. Sekiranya, tiba-tiba saja ada perubahan di mana kita tidak dapat keluar masuk kota dengan leluasa lagi, terkurung di kota ini. Sedikit pun Helian Kong tidak bicara terang-terangan tentang kecurigaannya terhadap Pangeran Hokong yang hendak mengerahkan pasukan-pasukannya ke dalam kota Lemhia. Ia hanya ingin memperingatkan namun tidak mau bikin gempar lebih dulu. Toh peringatannya itu sudah membuat pendengar-pendengarnya tercengang. Tanya General Tio, Helian Cong Peng, kenapa kau punya pikiran seburuk itu? Siapa yang kau curigai? Helian Kong mencoba bersikap setenang mungkin, tidak curiga kepada siapa-siapa. Sudah ku katakan tadi, sekedar berjaga-jaga apa jeleknya. Dalam keadaan macam ini situasi mudah berubah di luar perhitungan kita. Li Tengkok serta merta menyahut, aku akan menjalankan usulmu, saudara Helian. Ternyata hanya Li Tengkok seoranglah yang menjalankan usul itu. Helian Kong agak masgul namun tidak marah, mungkin yang lain-lainnya menganggap usul itu berlebihan. Mereka berpisah ke kediaman masing-masing. Helian Kong yang sendirian tanpa pengiring itu juga kembali ke rumah sewaannya. Namun ia tetap berjaga-jaga agar jangan sampai ada tambahan orang yang mengetahui tempatnya, setelah Kong Sun Giyok terlanjur mengetahuinya karena keadaan daruratnya. Saat itu pakaian yang dikenakan Helian Kong adalah jubah dan topi pembesar yang indah karena samarannya sebagai General Taddy, dan Danan yang menyolok matu seandainya ada yang membuntutinya. Maka Lian Kong sengaja menyelinap di suatu tempat tersembunyi, mencopoti jubah dan topinya untuk dibungkus dengan jubahnya sendiri yang dirangkapkan di dalam. Sekarang ia bertelanjang dada dan memikul bungkusannya pulang ke rumahnya, hari sudah mulai gelap. Dan ia memasuki rumah sewaannya dengan melompati tembok belakang seperti biasanya. Siang Kuan Heng, Siang Kuan Yan serta Kong Sun Giyok yang sudah bisa bangkit dari tempat tidur itu pun menyambutnya dengan pertanyaan-pertanyaan. Helian Kong menceritakannya, dan pendengar-pendengarnya kelihatan lega. Huuh, untung bandit-bandit itu gagal. Tak terbayangkan nasib sisa negeri ini kalau General Nde terbunuh, lalu semua orang saling mencurigai, kata Siang Kuan Heng lega. Siang Kuan Yan menghembuskan napas lega, sambil menggoyang-goyang pelan bayinya yang di pangkuannya, tidur pulas. Sedang Kong Sun Giyok pun berkata lega, aku merasa cukup berharga atas pengorbananku. Agaknya para bandit itu tidak mengubah rencana mereka, mungkin mereka menyangka aku akan mati oleh pukulan salah satu dari mereka, dan aku takkan mungkin mengatakannya kepada siapa-siapa. Hem, mereka salah duga. Dinasti Beng masih besar rejekinya, kata Helian Kong, tapi sambil berpikir. Kong Sun Giyok. Terluka oleh pukulan Tiat Seciang, telapak pasir besi, tetapi dalam pertempuran tadi Helian Kong kok tidak melihat seorang pun yang memainkan Tiat Seciang di antara para bandit? Meski demikian, Helian Kong tidak serta-merta mencurigai Kong Sun Giyok. Bahkan kemudian apa yang dilakukan Kong Sun Giyok membuat Helian Kong tak punya alasan lagi mencurigai Kong Sun Giyok. Sebab gadis pendekar berpakaian serba biru itu kemudian memberi hormat Helian Kong dengan sungguh-sungguh sambil berkata, Cuan penolong, Cuan telah menolong nyawaku yang hampir ditelan maut, hutang budiku kepada Cuan tidak terbayar seumur hidupku. Aku juga patut memberimu hormat karena tahu Tuanlah pahlawan besar Helian Kong yang terkenal itu. Terimalah hormatku. Terus Kong Sun Giyok hendak berlutut meski geraknya sempoyongan karena tubuhnya belum benar-benar kuat. Helian Kong cepat menahan pundak dan lengan gadis itu, mencegahnya berlutut, Jangan bersikap begitu, Nona Kong Sun. Dongeng tentang diriku agak dilebih-lebihkan. Aku tidak sehebat kata orang, dan Nona juga tidak usah ikut melebih-lebihkannya. Siang Kuan Heng dan Siang Kuan Yan kemudian membantu Kong Sun Giyok untuk duduk kembali di kursinya. Helian Kong yang sudah terlanjur terbuka identitasnya, bahkan tempat persembunyiannya pun sudah diketahui, terpaksa harus bersikap ramah dan belajar menyingkirkan segala prasangka buruk. Komadan untuk selanjutnya aku mohon kepada Nona Kong Sun, aku ini sedang berusaha tidak dikenali orang banyak dilemhia ini. Mohon Nona tidak sembarangan menceritakan diriku, apalagi sampai memberitahukan tempat ini. Kong Sun Giyok mengheleng, tidak, Kuan Helian. Aku justru ikut merasa aman dan terlindungi dengan kerahasiaan tempat ini. Terus terang saja, aku takut diketemukan oleh komplotan pembunuh yang kejam itu, meskipun aku tidak tahu mereka dari golongan mana. Bukan saja Kuan Helian tidak ingin diketahui, bahkan aku pun jangan sampai diketahui orang kalau bersembunyi di sini menyembuhkan luka-lukaku. Helian Kong mengangguk, katanya, kita akan bersama-sama merahasiakan tempat ini. Tetapi kalau Nona terbiasa menyebutku Tuan Helian maka orang pun akan memperhatikan tempat ini. Panggil saja aku Akong. Nama itu sangat umum di kalangan rakyat kecil. Kong Sun Giyok mengangguk dan menjawab, aku pun minta dipanggil Agiyok saja, kalau kalian sudi menganggapku sebagai adik kalian. Tentu saja kami mau yang menjawab paling bersemangat adalah Siang Kuan Heng, yang lalu tersipu-sipu malu ketika melihat Siang Kuan Yan menahan tertawanya. Tetapi, Agiyok, kata Helian Kong mulai membiasakan diri dengan panggilan itu. Pakaianmu yang serba biru itu juga mudah dikenali. Mulai sekarang aku akan berpakaian biasa, kelak kalau aku muncul kembali sebagai Lemkin Sian Li, bida dari selendang biru, barulah pakaian itu ku kenakan kembali. Helian Kong mengangguk-angguk, namun dalam hatinya mengeluh, nama yang sudah terlanjur diperoleh di dunia persilatan, kadang. Kadang merupakan belenggu juga. Susah dilepaskan, bahkan ada yang relamati demi nama julukannya. Helian Kong kemudian membersihkan diri. Malam itu ia punya waktu untuk bersantai bersama keluarganya. Tetapi pikirannya belum tentera benar membayangkan pengerahan besar-besaran pasukan oleh pangeran Hong Kong. Di sebuah tempat belukar yang sepi, di luar tembok Lemhia namun tidak jauh dari tembok, nampak beberapa orang berkumpul di sekeliling sebuah api kecil. Semuanya berpakaian ringkas dan menyandang senjata. Nampaknya mereka adalah sekelompok orang yang bersiap-siap melakukan operasi malam hari yang biasa di kalangan rimba hijau. Baju mereka mulai dibasahi embun malam, tetapi mereka belum bergerak juga, meskipun beberapa dari mereka sudah nampak gelisah. Semuanya berpakaian ringkas dan menyandang senjata. Nampaknya mereka adalah sekelompok orang yang bersiap-siap melakukan operasi malam hari yang biasa di kalangan rimba hijau. Kenapa kakak Im belum datang-datang juga gerutu seorang bertubuh tegap dengan sepasang liyuyap tu, golok tipis, di pinggangnya. Seorang temannya yang memanggul kapak, menjawab dengan suaranya yang parau, tidak mudah bagi kakak Im untuk pergi meninggalkan tempat kediamannya lalu pergi menemui kita di sini. Dalam kedoknya sebagai pemimpin rombongan dari Hun Lem yang setia kepada dinasti Beng, tidak mudah untuk pergi begitu saja. Bisa dicurigai teman-temannya sendiri. Bagaimana kalau kita berangkat sendiri saja tanya seorang lelaki kurus yang duduk bersandar pohon sambil memangku pedangnya dengan gaya acuh-ta'acuh. Yang menyandang sepasang golok tipis daleng-geleng kepala, kalau kita nekat menyerbu ke sana, sedang kita belum tahu seluk-beluk tempatnya, tak ubahnya kita ini seperti ikan-ikan yang melompat masuk ke wajan penggorengan alias cari mampus. Hanya kakak Im yang bisa memberi tahu seluk-beluk tempat kediaman Pangeran Hokong. Buat apa kita menyerang kediaman Cacungu? Keturunan keluarga Cu itu dengus seorang berewokan yang membawa golok koan Tu, golok bertangkai panjang, namun tangkainya dipotong tinggal satu meteran. Yang dimaksud keluarga Cu adalah keluarga yang memerintah dinasti Beng selama berabad-abad. Raja-raja dinasti Beng memang keturunan Cugoan Chiang. Tetapi disebutnya Cacungu keluarga Cu membuat salah seorang temannya agusar dan membentak, hi, jaga mulutmu. Aku juga si cu. Yang membawa koan Tu tadi buru-buru minta maaf, bukan kau yang kumaksudkan, saudara Cu. Tetapi anak cucunya Cugoan Chiang itu. Yang lain lagi menerangkan, kita menyerang si Hokong itu agar kita dikira orang-orangnya si Kuyong. Dengan demikian para anak cucu Cugoan Chiang itu akan panas hubungannya, hingga cakar-cakaran dan hancur sendiri. Dengan demikian pula akan puaslah arwah baginda Tiongong Junjungan kita.